Halo, dengan saya Justin Lee. Hari ini saya akan membagikan ilmu cara mengadaptasi raket ringan ke raket berat. Ya, saya dulu pemakai raket ringan. Mulai tahun 2008, saya pengguna raket ringan. Saya mempunyai raket Cason Axel C6. Ini 5U, beratnya 68 gram. Dia ringan sekali, bro. Ya, waktu itu kan lagi momen pingin suka ya, sukanya raket. Katanya orang-orang raket ringan itu bagus. Jadi, saya pakai ini, Cason. Sekarang dipakai anak saya, karena anak saya perempuan, jadi maunya yang ringan. Jadi, saya pemula dulu menggunakan ini. Jadi, waktu saya mau pindah ke Valdryx Headpost 2, saya membeli raket training 125 gram. Jadi, ini saran-saran teman-teman saya, master-master saya. Dia, dia suruh saya menggunakan raket training. Waktu itu tahun 2009. Jadi, saya disuruh menggunakan raket Toson Training 125 gram. Dengan basis tension yang diperkuat, 30 lbs. Jadi, saya menggunakan ini sejam-sejam ketika saya beralih ke 3U. Jadi, saya sekarang suka sekali raket stiff. Jadi, saya bilang raket ringan itu enggak bagus. Jadi, dia kalau misalnya momennya kamu pakai ini, terus tiba-tiba menggunakan ini, sempat saya alami juga sakit saya di siku dan bahu. Itu lama ya. Sembunya kira-kira setengah tahun. Jadi, mesti diurut, diterapi, digosok minyak-minyak. Minyak seperti minyak-minyak cengkeh, minyak urut lah. Minyak urut kayak menghendung jahe apa. Itu akhirnya sembuhnya setengah tahun. Jadi, ketika menggunakan training ini, kalian sejam-sejam, kalian enak sekali menggunakan raket yang stiff. Jadi, sudah enggak mau lagi menggunakan raket yang bentuk ringan seperti ini. Ini 3U ya. Ini sempat raket favorit saya ini menghiasi koleksi saya. Vortex Air Force 2. The best-nya yonek. Jadi, sekarang saya sudah mulai suka sekali raket-raket yang stiff. Seperti ini. Ini senjata baru saya. RS Micron Saber GE Force Professional. Ya, ini sekarang saya lagi menggunakan ini raket jenis stiff seperti ini. Ini harganya murah, terjangkau, kualitasnya the best. Ya, jadi kualitasnya ini bintang 5, harganya kaki 5. Oke, thank you semuanya. Salam olahraga selalu. By Justin Lee. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.